Seorang aparatur sipil negara di Kota Madiun, Jawa Timur ditangkap polisi karena kedapatan memakai narkotika jenis sabu. Polisi juga menangkap belasan tersangka dalam kasus narkotika selama 2 bulan terakhir. 12 orang tersangka penyalahgunaan narkotika ditangkap dalam 2 bulan terakhir. Ada 38,4 gram sabu dan 25 butir pil ekstasi yang disita. Mereka memiliki peran berbeda, ada yang jadi kurir, memakai hingga pengedar. Ironisnya, salah satu tersangka merupakan aparatur sipil negara yang bertugas di pemerintahan Kota Madiun. Ia berinisial HK, usia 38 tahun asli Kota Madiun. HK sendiri ditangkap karena kedapatan mengonsumsi sabu. Polisi masih mendalami apakah tersangka HK juga berperan sebagai pengedar. Polisi menyita 0,58 gram sabu dari tersangka HK. Pada kamu lainnya, kita mengatir bahwa yang bersambutan adalah ASD. Ternyata, sebelumnya kita lakukan pembayar paksa dan ditemukan kepadanya yang juga ada pembayaran, yaitu narkotika. Dan setelah kita lakukan jembatan kebenaran hukum, sehingga kepadanya bersambutan, kita lakukan pembayar pembayar suku di boleh sesuatu Kota Madiun. Selain kasus narkoba, polisi juga mengungkap kasus lainnya yakni pencurian dengan pemberatan, kasus tabrak lari, dan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur.